Selamat siang menjelang sore di Tramotor dan Nusa Indah Mobil mau review mobil ini, ini adalah desain Grand Livina tipe SV manual 2017 kita lihat aja langsung ini pajaknya bulan 1 2025 baru saya perpanjang kemudian platnya ganjil B Cikarang untuk kalengnya itu habis di 2028 ini 3 baris seperti ini ya untuk harga dan juga kreditnya nanti akan saya tuliskan ya nah ini dia tulisannya nih kan untuk kelengkapan mobil ini deskripsinya kemudian untuk cucilannya juga next kita langsung lihat interior ya oke ini tipe SV kalau yang udah 2017 dia panel wood modelnya kayak panel wood gitu ya dia sudah electric mirror juga dan juga sudah airbag jadi tipe SV sama SV bedanya gak terlalu jauh dan dia juga sudah TV nah TV nya bukan kalau Livina itu kan biasanya TV nya ada di ini plafon ya nah ini plafonnya nah ini dia sudah di depan jadi bedanya itu cuma sedikit saja antara SV dan juga SV dan ini untuk jok tengahnya juragan jok belakangnya ini jok belakangnya dan sekarang ini saya mau kasih lihat interior detail ya dashboard detailnya dia sudah airbag nya double pakai panel wood dan ini indikatornya kita nyalain dulu ya juragan kilometer 131 ribu nah kayak gini ya langsungnya bunyinya begitu tuh nah klasik nah ini seperti ini kita pakai English aja ya or bahasa lah setuju nah ini dia sudah biasa ya kalau mobil jama sekarang itu udah gak pakai CD ya sekarang pakai USB kebanyakan nah ini kita coba-coba aja ya mamaknya juga gaptek ini oh jarang saya mainin audio ya pokoknya begini ya juragannya ada bluetooth juga tuh oke kita matiin untuk bangku tengah ya lega kok juragan lega murah meriah enak dipakai kalau Nissan kalau urusan spare part Nissan ini so-so lah harganya di atas Honda di rumah Honda masih mahalan ini sedikit tapi gak juga sih kalau dibilang rewel gitu juga gak juga ya banyak yang pada ketakutan beli Nissan spare partnya mahal terus rewel gak juga tergantung juragan belinya kondisinya gimana ya mobil tersebut dan bagaimana juga cara merawat dan memakainya jadi kalau soal spare part jangan khawatir Nissan itu banyak spare partnya tumpah ruah montir-montir selain Nissan pun juga sudah banyak yang pinter untuk memperbaiki mobil ini ya dan harganya sudah cenderung murah sih sekarang kan karena banyak unitnya dan ini untuk suara mobilnya suara mesin masih hening banget juragan ya no nabrak seperti biasa kita no banjir juga aman masih mantap dan ini kita lihat kolongnya ini saya kasih lampu no banjir ya juragan ini hanya karat oksidasi masih ciamik aman juragan seperti itu kita masih punya video-video lain yang menarik yang mungkin bisa menjadi rekomendasi buat para juragan yang nyari mobil nah ini salah satu cuplikan-cuplikannya untuk video kita lainnya jangan lupa untuk subscribe dan juga like video kita terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi